Terjatuh 15 jabatan Kepala Organisasi Perangkat Daerah atau OPD di Rembang kosong dan masih diisi oleh pelaksana tugas. Untuk mengisi jabatan tersebut, Pemerintah Kabupaten Rembang membuka seleksi pengisian jabatan pembinaan tinggi Pratama secara terbuka di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang. Kepala BKD Rembang Suparmin mengungkapkan, dari 15 jabatan yang belum terisi tersebut, tiga di antaranya Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Suparmin menerangkan, saat ini seleksi jabatan masih dalam tahap pendaftaran dan penerimaan berkas administrasi. Tahapan ini terangnya akan ditutup pada selasa 23 November mendatang. Karena masih dibuka, Suparmin belum bisa memberikan keterangan berapa jumlah peserta yang telah mendaftar dalam seleksi tersebut. Lanjutnya, usai pendaftaran, tahapan akan dilanjutkan dengan seleksi administrasi, rekam jejak, integritas, dan moralitas pada tanggal 24 hingga 29 November 2021. Lalu, tahapan seleksi uji kompetensi, penggalian potensi yang digelar pada tanggal 3 hingga 11 Desember 2021, dilanjutkan tahap uji gagasan dan wawancara pada tanggal 13 hingga 15 Desember. Dan terakhir, tahap pengumuman dan penatapan hasil akhir seleksi ke-15 formasi jabatan akan diumumkan pada tanggal 16 hingga 17 Desember 2021. Sementara pelantikan jabatan pimpinan tinggi terpilih akan dilaksanakan pada tanggal 23 Desember 2021. Dari Rembang, Mo Anwar Mitrapos melaporkan.